...siswa-siswa kita, dan tentunya juga keamanan keluarga mereka dan kakek neneknya, siswa-siswa tersebut. Kalaupun kita melaksanakan ujian nasional di dalam tempat-tempat penujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan resiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswanya, tapi untuk keluarga dan kakek nenek daripada siswa-siswa tersebut. Karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang tadinya akan dites oleh UM. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarin mengatakan, meski ujian nasional 2020 ditiadakan, namun pihak sekolah masih bisa menggelar ujian sekolah dengan dua opsi. Bisa diadministrasi, ada berbagai macam opsi. Sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah, misalnya melalui online kalau mau, ataupun dengan angka dari nilai 5 semester terakhir. Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah. Dan ujian sekolah tersebut tidak akan dipaksa untuk mengutur kecintasan seluruh kakek kulitlin, bahkan atau semester terakhir. Dan mungkin banyak sekali sekolah-sekolah yang dengan online, tapi sekarang belum optimal. Jadi kami tidak memaksakan bahwa ujian sekolah itu harus mengukur kecintasan seluruh kakek kulitlin sampai semester terakhir ini, yang terdampak oleh bencana COVID-19. Dan lebih solusi pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih.